Intro Sepanjang kepemimpinannya, Presiden Soeharto berupaya keras menyejahterakan masyarakat. Prestasi besar sebagai negara suas sembadapangan menjadi salah satu bukti keberhasilan kerja kerasnya bersama rakyat. Guna mempercepat pengentasan kemiskinan, pada 15 Januari 1996 bersama sejumlah tokoh lainnya, H.M. Soeharto pun mendirikan Yayasan Dana Mandiri Sejahtera dan Mandiri sebagai wadah masyarakat untuk bergotong royong mewujudkan tingkat kesejahteraan sejati dan taraf hidup mandiri, utamanya bagi para keluarga miskin atau prasejahtera dan sejahtera satu. Hingga 2017, Yayasan Dana Mandiri terus memantapkan hasil yang telah dicapai dengan pelaksanaan rencana tiga tahun pertama program Desa Mandiri Lestari. Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Bersendikan Pancasila ditunjuk sebagai lokomotif pengarah pembangunan dalam program ini, guna mewujudkan kesejahteraan, kemandirian bersama yang solid, modern, dan desa yang cerdas teknologi. Desa Samiran di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, merupakan desa pertama yang ditetapkan sebagai desa Mandiri Lestari. Disusul tujuh desa lainnya, yakni Desa Tri Renggo dan Argo Mulyo di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Desa Taman Martani di Galasan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Desa Pesantunan di Kecamatan Wanasari, Brebes, Jawa Tengah, Desa Madura di Kecamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah. Keenam desa tersebut telah selesai pembangunannya, sedangkan dua desa lainnya, yakni Desa Pesarean di Bogor, Jawa Barat, dan Desa Kedung Kandang di Jawa Timur, masih dalam tahap penyelesaian. Delapan desa ini, pada tahun 2017, dipilih sebagai desa Mandiri Lestari, lantaran banyak dari warganya yang hidup di garis kemiskinan. 28 persennya tergolong sangat miskin atau prasejahtera, dan 24 persen lainnya rentan kemungkinan. Sejujurnya itu semuanya masyarakat maju, jadi semua itu bisa jadi pengusaha. Karena kalau kita bikin hotel, hotelnya go public, nanti hotelnya yang punya orang asing. Tapi kalau homestay begini kan tetap masyarakat yang punya rumahnya, jadi rumah itu tetap menjadi miliknya masyarakat. Sementara itu, pembangunan di delapan desa Mandiri Lestari meliputi pembentukan kooperasi unit desa, pelatihan teknis dan manajemen perkooperasian bagi 112 pengurus kooperasi unit desa dan 50 pengurus kooperasi berbasis syariah di Metro Lampung. Selain itu, juga merenovasi 100 unit rumah tak layak huni dan menyiapkan warung di enam desa Mandiri Lestari, mengembangkan 32 unit rumah tinggal warga menjadi homestay, masing-masing terdiri dari dua kamar hunian untuk disewakan di desa Samiran Boyorali, Argomulyo, Sedayu, dan Taman Martani, Kalasan Sleman. Juga meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta peningkatan kualitas dari 464 guru menjadi bersertifikasi, memberikan dukungan pelatihan dan pendampingan bagi para pengelola desa Mandiri Lestari, mengadakan pelatihan pertanian sistem organik di Balai Desa Argomulyo dengan 48 peserta petani muda selama 14 hari, dan membangun demplot pertanian sistem organik di Desa Samiran dan Argomulyo yang dilanjutkan di Desa Pesantunan dan Pesarean. Di demplot ini ditanam komoditas cabai, talas Jepang, cabai Jawa yang disisipi dengan tanaman lainnya secara tumpang sari. Selama 2017 ini pula dibangun rumah kemas bagi para pengusaha kecil di desa sebagai upaya peningkatan kualitas produk agar lebih menarik dan laku di pasaran serta lebih tahan lama. Pada tahap awal ini dibangun tiga rumah kemas di Desa Samiran, Pesantunan, dan Argomulyo. Tiga warung Damandiri juga dibangun di Desa Samiran, Argomulyo, dan Desa Taman Martani. Dalam program warung Damandiri ini juga dibangun satu unit kooperasi sekunder, Anugerah Damandiri Sejahtera di Semarang, Jawa Tengah, sebagai sentra kulakan bagi 18 kooperasi primer yang ditugaskan untuk memperkuat warung-warung di desa-desa. Tak hanya itu, pelatihan e-PUB juga digelar bagi 450 penyandang tuna netra di lima kota dan pemberian bantuan modal usaha untuk 90 unit warung di enam desa, masing-masing sebesar 3,5 juta rupiah. Hingga Oktober 2017, telah tersalurkan kredit modal kerja antara 2 hingga 50 juta rupiah kepada 191.025 nasabah aktif dengan plafon mencapai 2,007 triliun rupiah. Hingga Maret 2018, pembangunan desa Mandiri Lestari pada tahun ke-2 dari program 3 tahun pertama bertambah 2 desa, yakni desa Kerambil Sawit di Kabupaten Gunung Kidul dan desa Kebon Agung di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hari ini meresmikan program desa Mandiri Lestari, programnya dari Yayasan Daman Diri, Yayasan yang didirikan Pak Harto, yang tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi banyak keluarga negara kita, saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan ini sebetulnya ini tiba-tiba pemerintah, tapi Yayasan punya wajiban juga untuk membantu. Dengan demikian, hingga tahun ke-2 ini telah dibangun 10 desa Mandiri Lestari. Pembangunan desa Mandiri Lestari di dua desa ini juga meliputi pelatihan dan pendampingan bagi pengelola desa Mandiri Lestari, pembangunan demplot, dan dua warung Daman Diri. Selain itu, juga dilakukan penambahan renovasi 20 unit rumah tak layak huni menjadi 15 homestay beserta warungnya, dan lima rumah lainnya menjadi layak huni di desa Selo, Boyolali. Kita mengurutaskan huni supaya daerah ini menjadi makmur. Sekaligus kita jadikan desa ini menjadi desa cerdas. Nanti akan menggunakan teknologi digital kegiatan ekonomi namun kegiatan lain-lain. Jadi nanti kita akan kembangan semacam smart farming, pertanian yang pakai digital. Tani cukup punya handphone gitu, dia tahu kapan dia nanem, kapan dia nyirami, kapan dia. Meningkat kualitasnya. Kalau dia akan jadi pilarnya utama, dia akan jadi pegeraknya. Jadi kooperasi itu akan jadi sokong. Pada bulan Maret 2018, yang merupakan peringatan H.M. Suharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, delapan yayasan yang didirikan oleh H.M. Suharto menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di Yogyakarta dan Jakarta yang dipusatkan di Taman Mini Indonesia Indah dan Masjid Atin. Bekerja sama dengan Pertuni dan Rumah Sakit CEC juga digelar Operasi Mata bagi 150 penderita Katarak pada 24 Februari 2018 di Rumah Sakit CEC, Kedoya, Jakarta Barat. Berbagai kegiatan mengenang H.M. Suharto sebagai Bapak Pembangunan ini terus berlanjut sepanjang tahun 2018 ini. Seria wajah Indonesia Kepadamu Bapak Kami Suharto Terima kasih dari rakyat semua Kepadamu Bapak Kami Suharto Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.